Hai assalamualaikum apa kabar mams semua di rumah nah kali ini saya akan berbagi resep olahan sayur lode tahu dan ikan asap ini kuahnya sedap sekali loh mams sangat gurih dan tentunya bikin lagi nah simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini sudah menyiapkan ini ini ada 10 potong ikan asap nah ini ikan asapnya akan saya sisihkan terlebih dahulu kemudian ada enam buah tahu nah lalu disini tahunya saya potong jadi dua bagian atau mau tersegitiga seperti ini ya Mam jika tidak ada tahu putih ini bisa diganti dengan tahu yang kuning ya dan juga untuk potongannya nanti bisa diselesaikan dengan selera masing-masing ya Mam ini terlalu tebel jadi saya bagi lagi ya biar biar tidak terlalu besar nah nanti tahu dan ikannya akan saya goreng ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya untuk bahan bumbunya disini ada lima siung bawang merah nah kemudian disini di sini bawang merahnya saya iris tipis nah udah selesai ini bawangnya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya Mam untuk bahan bumbunya dihaluskan disini ada 12 siung bawang merah lalu ada 10 siung bawang putih ada lima butir kemiri kemudian 10 cabai merah rawit dan 5 cabai merah keriting 1 ruas kunyit lalu 1 ruas jahe 1 bungkus rasi insan saya gunakan merek ABC kemudian 1 sendok teh ketumbar bubuk lalu setengah sendok teh lada bubuk kemudian saya tamakan sedikit air biar mudah untuk dihaluskan boleh juga menggunakan minyak ya Mam untuk menghaluskannya nah selanjutnya disini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini ya Mam setelah bumbunya dihaluskan ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya kemudian langkah selanjutnya siapkan minyak panas nah ini tahu yang tadi udah dipotong ini akan saya goreng terlebih dahulu ya Mam nah disini tahunya akan saya goreng sampai kecoklatan atau sampai kering boleh juga dikoreng sampai setengah kering ya Mam kemudian jangan lupa untuk dibalik ya biar tahunya itu matangnya merata nah kita tunggu sampai matangnya merata ya kemudian jika tahunya udah matang merata ini tahunya akan saya angkat terlebih dahulu lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu ya Mam nah ini untuk tahunya sudah saya goreng semuanya ya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk tahunya kemudian disini ikannya juga sama ya ini akan saya goreng nah disini ikannya akan saya goreng sampai kecoklatan ini untuk ikannya saya gunakan dua jenis ikan tongkol dan juga ikan peh boleh juga menggunakan jenis ikan yang lain ya Mam kemudian jangan lupa dibalik biar ikannya matangnya merata ya nah kita tunggu sampai matang merata kemudian jika udah kecoklatan udah matang merata ini ikannya saya angkat lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu nah ini ikannya udah selesai goreng ya ini akan saya ikan terlebih dahulu ya Mam nah selanjutnya siapkan minyak panas secukupnya kemudian masukkan irisan bawang merah kita tumis bawangnya sampai layu dan juga sampai keluar aroma bau sedap nah kemudian ini bawangnya udah layu ya Mam dan juga keluar aroma bau sedap lalu masukkan bumbu yang tadi udah dihaluskan saya tambahkan disini ada satu ruas lengkuas udah dikeprek satu batang serai udah dikeprek kemudian dua lembah daun salam selanjutnya disini saya aduk terlebih dahulu supaya bumbunya tercampur dengan bawangnya ya Mam nah disini bumbunya ditumis sampai matang dan tanah atau sampai keluar aroma bau sedap nah ini aromanya udah sangat sedap loh Mam dan juga sudah kering ya ini bumbunya udah tanah kemudian saya masukkan sebanyak 800 ml santan nah saya aduk kembali ya supaya bumbunya tercampur rata dengan santannya dan juga biar tidak menggumpal ya Mam kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kadu bubuk saya gunakan roi korasa ayam dan 1,5 sendok teh gula pasir nah selanjutnya saya aduk kembali supaya bumbunya tercampur rata kemudian disini dimasak sampai santannya mendidih ya Mam nah ini udah mendidih saya aduk kembali supaya tidak terlalu pecah-pecah ya santannya kemudian setelah santannya mendidih saya masukkan ikan yang tadi udah digoreng dan juga tahu yang tadi udah digoreng juga ya ini saya masukkan semuanya kemudian disini dimasak sampai kuahnya menyusut sampai bumbunya meresap dan juga sampai santannya itu bener-bener tanek ya Mam karena ini olahan santan jadi harus sampai tanek ya biar nanti tidak mudah basi nah disini santannya udah menyusut kuahnya udah menyusut dan juga bumbunya udah meresap hmm aromanya pun sudah sangat sedap sekali dan juga sangat gurih kemudian saya tambahkan ada 25 cabai rawit hijau utuh ini saya aduk kembali ya supaya cabai rawitnya tercampur rata dan ini opsional ya Mam jika tidak ingin terlalu pedas ini cabainya bisa disetip ya ataupun dikurangin jumlahnya nah kemudian disini dimasak sebentar saja sampai cabainya layu ya Mam dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya sebelum dihidangkan hmm ini rasanya udah pas ini sangat gurih sekali kuahnya dan juga sangat sedap sekali loh Mam apalagi ada santannya jadi rasanya itu nikmat sekali nah selanjutnya olahan sayur lode tahu ikan asap dan juga ini akan saya hidangkan terlebih dahulu ya nah ini enak sekali nikmat sekali dan juga sangat cocok dihidangkan dengan nasi hangat ini bisa untuk dijadikan selingan menu sehari-hari ya Mam nama mesti rumah selamat mencobanya ya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati